Hati buda tangan berbisa jilid 10.10.28 Witsu Hwe terima syarat barter Jibun menelan air liur sekai, timbul perasaan dingin dari lelung hatinya, katanya kemudian, apakah ada kesalahan paham-salah paham apa? Hektometer, yang jelas dendam berdarah-dendam berdarah teriak Jibun sembari mundur selangkah pula, poci dan cangkir teh di atas meja sama menggelinding jatuh keterjang pantat Jibun. Sungguh peristiwa yang sukar diterima oleh akal sehat bahwa di antara suami istri bisa terjadi dendam berdarah. Serta merta dia teringat kepada siang kean Hong, dia pernah bilang punya dendam kesumat terhadap Ji Ing Hang yang merebut istri dan membunuh anaknya, mungkinkah dia, tak tertahan ia berteriak tanpa sadar, Taibo kenal, aku bukan Taibo, bentak Hong koklan bengis. Ji Bun angkat pundak, sesaat dia kememek, apa boleh buat dia mengubah panggilan, apakah suciampu kenal siang kean Hong, siang kean Hong? Belum pernah dengar, Ji Bun melengat, agaknya dugaannya meleset, segera dia bertanya pula, bolehkah jelaskan duduk persoalan yang sebenarnya kau boleh tanya kepada bapakmu? Dia, beliau sudah, meninggal, apa? Ji Ing Hang sudah mampus ya, sahut Ji Bun, terbunuh oleh musuh yang tidak dikenal, gemetar keras sekali sekujur badan Hong koklan So Yan, tanyanya, kapan kejadiannya 10 hari yang lalu? Bagus sekali, memang setimpal dia mampus, mendelik Ji Bun, mengingat orang adalah istri tua ayahnya, mulutnya tetap terkancing saja, betapapun dirinya adalah anak muda yang harus tetap hormat terhadap orang tua, bukan mustahil dibalik peristiwa ini ada rangkaian cerita yang menakutkan. Dari mana mungkin antara suami istri bisa terjalin dendam berdarah? Sayang sekali sejak kecil dirinya hidup secara terisolir, mengenai seluk-beluk keluarga sendiri pun tidak jelas. Setelah dewasa dia diperintahkan berkelana dan langsung menuju Kai Hong untuk melamar putri keluarga Ji Yang. Selakannya keluarga serta seluruh penghuni Jitsing Po tahu-tahu telah hancur lebur, semuanya gugur melawan para penyerbu sehingga segala sesuatu semakin kabur. Pada saat itulah, bocah tadi tiba-tiba muncul lagi, dia masuk dari luar kamar, mimik wajah Hong koklan So Yan yang menakutkan dirangsang oleh emosinya tadi segera lenyap. Begitu bocah ini muncul, tanyanya dengan ramah dan lembut, Si Opo, kau harus berjaga di luar sana, bayangan tadi muncul kembali. Kalau tidak salah menguntit dia, sahut bocah itu sambil menudin Ji Bun. Tergerak hati Ji Bun, siapakah yang menguntit dirinya? Mungkin KW Elo Jin? Kalau demikian mungkin pemilik gedung ini memang bukan Biao Ji Yusian Sing, tapi... Si Opo, kau jaga di luar saja, untuk apa dia kemari tanya anak itu. Nanti ku beritahu padamu, bocah yang bernama Si Opo memang penurut, segera ia berlari keluar, bayangannya lenyap di telan kegelapan, usianya masih begitu kecil, namun gerak-geriknya amat cekatan, tak tertahan Ji Bun bertanya, siapakah dia kau tidak perlu tahu. Sahut Hongkok Lan So Yan, kau masih ada urusan Ji Bun ingin tanya liku-liku persoalan ini supaya jelas, namun dia juga tahu pertanyaan akan sia-sia. Nyonya ini jelas tak mau menjelaskan, yang terang ayahnya sudah meninggal, peduli bagaimana duduk persoalan sebenarnya, anggap berakhirlah segala dendam kesumat, Kelak kalau ibunya berhasil ditemukan dapat tanya kepada beliau saja, namun bayangan Biao Jiu Sian Sing masih melekat dalam benaknya. Kau boleh pergi, kata Hongkok Lan So Yan sambil langkat sebelah tangannya. Ji Bun mengeraskan kepala, katanya, mengenai Biao Jiu Sian Sing, di sini tiada Biao Jiu Sian Sing. Ji Bun, ku beritahukan padamu, kalau bukan lantaran sesuatu hal, jiwamu sudah melayang sejak tadi, lekaslah kau pergi sebelum aku mengubah sikapku, kalau tidak, bagaimana ku bunuh kau Ji Bun tak kuasa menahan sabar, jengeknya, ku hormati kau sebagai Taibo. Tapi bukan soal gampang untuk membunuhku, hektometer, majulah selangkah dan berpalinglah ke belakang, lihat apa itu setengah percaya Ji Bun maju selangkah terus berpaling. Kerat, sebatang lembing yang runcing mengkilap tiba-tiba menjulur keluar dari dalam dinding, tepat mengincar punggung di mana tadi dia berdiri, karuan dia berteriak kaget sambil melompat menyingkir, keringat dingin membasai jidatnya. Serangan gelap macam ini, betapapun sulit dihindarkan, susul-menyusul terdengar pula suara ser, ser, puuhan batang anak panah berseliwaran di depan dan kanan kiri, semuanya menancap di dinding. Bagaimana tanya sinyonya? Ji Bun mengertak gigi, tanpa bersuara lagi segera dia njot kaki melesat keluar gedung setan, waktu itu sudah mendekati kentongan keempat, sekaligus dia berlari menuju ke hotel tempat menginap. Tanpa mengeluarkan suara langsung dia masuk ke kamar dan rebah di atas ranjang dan merenungkan pengalaman tadi. Pengalaman selama dua jam ini sungguh aneh bin ajaib, dia tak habis mengerti dan tidak mampu memecahkan persoalan ini. Baru sekarang dia merasakan urusan keluarganya benar-benar serba rumit, namun keluarga sudah berantakan, orang-orang yang berkepentingan pun sudah wafat, apapun lah yang harus dirisokan. Kecuali menuntut balas, tiada tugas apapun yang setimpal untuk dipikirkan. Peduli bagaimana martabatayahnya di masa hidup, sebagai seorang anak yang harus bakti terhadap orang tua, betapapun dia harus bekerja sekuat tenaga, soal tetek bengek tidak usah ambil pusing. Kini yang dia pikirkan adalah permintaan KW Eloh Jin melalui secari kertasnya itu. Kalau KW Eloh Jin benar adalah duplikat Biao Jiyu Sian Sing, kesempatan masih ada untuk berhadapan dengan dia. Agaknya dia harus bekerja secara bertahap, terlebih dulu harus membereskan persoalan yang menakutkan ini. Jika dia harus beraksi menuntut balas, terang dirinya tak bisa minta kepada Wetsu Hwe untuk mengeluarkan Hutsim dan Barter dengan Puichi Hwe, dengan sendirinya pula rahasia pribadi Biao Jiyu Sian Sing juga sukar untuk dibongkar. Biao Jiyu Sian Sing bilang supaya Wetsu Hwe menyerahkan Hutsim kepada dirinya. Kapan dan di mana akan dilakukan pertukaran akan diberitahu lebih lanjut, agaknya orang juga jari menghadapi jago-jago Wetsu Hwe. Hal ini pun menandakan kecerdikan dan kelicikannya. Pihak Wetsu Hwe mau menerima syarat Barter ini? Apa betul Hutsim terjatuh ke pihak Wetsu Hwe? Diam-diam Jibun bersyukur bahwa dia tidak katakan asal lusul dirinya kepada Puichi Hwe, kalau tidak situasi pasti sudah jauh berubah. Kalau asal dirinya diketahui pihak musuh, terang Wetsu Hwe akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi dirinya. Setengah malam dia bekerja berat, namun dia lupa lelah dan tidak kantuk, semua persoalan yang serba rumit ini satu persatu berganti berkelebat dalam benaknya. Hotel-hotel di kota kecil seperti ini kebanyakan dihuni oleh kaum pedagang yang menempuh perjalanan jauh, begitu ayam jago berkokok, suasana hotel kecil itu sudah menjadi ramai dan ribut. Karena tidak bisa tidur, Jibun sekalian bangun dan cuci muka. Setelah tangsel perut ala kadarnya, belum lagi hari terang tanah, dia segera melanjutkan perjalanan menuju ke Tompeksan, untuk tiga kali dia naik ke gunung ini. Lekas sekali hari sudah terang tanah, Seng Surya memancarkan sinarnya yang cemerlang di ufuk timur. Tengah dia mengayun langkah, tiba-tiba sebuah tandu berhias dipikul empat orang mendatangi. Waktu Jibun angkat kepala, hatinya bersorak girang, kiranya yang mendatang adalah tandu berhias dengan orang dalam tandu yang misterius itu, dengan kedudukan dan jabatan orang dalam tandu diwitu HWE, soal hutsim, tentunya dapat diajukan kepadanya, kan dapat mengurangi tenaga supaya tidak usah jauh-jauh pergi ke markas besarnya. Sementara itu, tandu itu pun sudah berhenti tak jauh di depannya, Jibun angkat kedua tangan memberi hormat. Sampanya, selamat bertemu yang mulia saudara kecil hendak ke mana tanya orang dalam tandu. Aku hendak naik gunung mengunjungi HWE, ada urusan, ada urusan penting perlu segera ku bicarakan berhadapan dengan HWE sendiri. Oh, sayang HWE kebetulan sedang turun gunung untuk suatu keperluan, ada urusan apa boleh kau katakan padaku, mungkin aku bisa memberi keputusan, Jibun keluarkan surat tulisan KW Elohjin, katanya. Silakan bakal surat ini, salah seorang laki-laki baju hitam yang memikul tandu segera menerima surat itu dan diangsurkan ke dalam tandu. Jibun diam dan menunggu reaksi dengan tenang-tenang. Tak lama kemudian, orang dalam tandu menggeram besar, katanya kemudian dengan nada yang menggiriskan, saudara kecil, Apakah yang telah terjadi seperti apa yang dikatakan dalam surat itu, nona pui sudah diculik oleh orang itu, berani dia mengajukan syarat seperti ini. Siapakah KW Elohjin itu entah, aku pun tidak kenal dia, lalu kenapa kau jadi penengahnya ya, karena anting-anting puala milikku terjatuh di tangannya, untuk mengembalikan anting-anting itu, dia mengajukan syarat ini. Kepandayanmu sudah begini tinggi, masakah kau juga mau ditekan dan diperas? Banyak kejadian dalam dunia ini sukar dipertimbangkan dengan akal sehat, keparat, tolong saudara cilik sampaikan kepada KW Elohjin, suruh dia berhadapan langsung dengan aku, hal itu tak mungkin dilaksanakan, hakikatnya aku tidak bisa menemukan jejaknya, ku kira tidak mungkin, jibun naik pitam, katanya aseran, kau kira Cahihai sekomplotan dengan KW Elohjin sesaat orang dalam tandu berpikir, katanya kemudian, bukan aku banyak curiga, rasanya siapapun pasti akan berpikir demikian, kalau begitu anggaplah Cahihai salah alamat, selamat berpisah, tunggu sebentar. Saudara cilik, masih ada omongan apalagi, tahukah kau apa sebenarnya Hutsim itu Cahihai tidak tahu, juga tidak ingin tahu, ucapannya ini terlalu angkuh, tak ubahnya seorang jago silat tulen. Menurut pendapatanmu, orang dari golongan manakah KW Elohjin ini-ini, dugaan memang ada, namun bagaimana kenyataannya sulit dikatakan, terus terang Cahihai tidak berani sembarangan omong, uutuk setian lamanya keduanya diam saja. Akhirnya orang dalam tandu bersuara dengan nada berat, saudara cilik, biarlah aku yang tanggung untuk menerima syarat yang diajukan KW Elohjin ini, tapi, tak terduga oleh Jibun bahwa orang dalam tandu bakal menerima syarat yang diajukan KW Elohjin, tanyanya, tapi apa? Aku menguatirkan keselamatan Pui Cihawi, yang dimaksud dengan keselamatan sudah tentu bukan hanya mati hidup jiwanya maklumlah Pui Cihawi gadis jelita yang masih perawan. Kalau sampai terjatuh ke tangan manusia rendah dan cabul, banyak hal yang harus dikuatirkan. Sudah tentu Jibun maklum akan maksud ini, katanya dengan menegak alis, maling pun mempunyai aturannya sendiri, ku kira hal-hal yang tidak penting itu tidak perlu dipikirkan dan dikuatirkan, kau tidak berani menanggung maaf, hal ini aku tidak berani tanggung. Bukan aku minta pertanggunganmu, tapi aku tetap berkuatir, maka ku harap dikala kau menukar orang, kau harus perhatikan kekuatiranku ini, baiklah. Cihai akan bekerja melihat gelagat, Saudara Cilik, sekali lagi ku pesan wanti-wanti, Cihai akan bekerja sekuat tenaga, di mulut dia berkata demikian, namun timbul suatu perasaan aneh dalam relung hatinya, dia merasa kelakuannya kali ini amat lucu dan menggelikan, malah sukar dimengerti, secara beruntun dia bekerja untuk kepentingan pihak musuhnya, namun aksi menuntut balas yang sudah dirancangnya setian lama belum dilaksanakan, selalu terhalang oleh macam-macam perubahan yang dihadapinya, kalau dipikir dia tertawa sendiri. Saudara Cilik hendak menunggu di mana ku tunggu di hotel impingkin di kota kecil, kelicip di selatan kota Cinyang, baiklah, dalam tiga hari, aku pasti antar barang itu ke sana, Cihai akan menunggu dengan sabar, tandu berhias itu segera putar balik ke arah datangnya tadi, agaknya kepandayan silat keempat laki-laki pemikul tandu amat tinggi, langkah mereka ringan dan cepat bagai terbang. Tiga hari cukup lama bagi Jibun untuk menunggu di sebuah hotel di kota seri ini. Menurut perhitungannya, paling cepat hari ketiga baru barang itu akan diantar kemari, ia menjadi iseng tanpa kerjaan. Hari itu tanpa tujuan dia jalan-jalan memasuki sebuah jalanan. Dalam hati dia berpikir, setelah selesai barter dengan Kuloh Jin, langkah pertama yang dia lakukan yaitu membongkar kedok orang, lalu melalui Puichi HWI satu persatu dia akan mulai aksinya menuntut balas kepada para musuhnya. Dalam suasana tenang dan pikiran jernih ini, kembali dia merangkai langkah-langkah yang lebih sempurna untuk menunaikan tugas berat ini. Kenapa Tai Bo Hongkok Lan So Yan kedapatan berdiam di gedung sektan dalam kota Cinyang? Dendam berdarah apakah yang terjadi antara dia dengan ayah? Siapa pula bocah yang bernama Siopo itu? Dengan tegas So Yan menyangkal bahwa dirinya ada sangkut paut dengan Biao Jiu Sian Sing, apakah ini dapat dipercaya betulkah KW Eloh Jin merupakan salah satu duplikat Biao Jiu Sian Sing? Siapakah orang berkedok yang gugur bersama ayahnya? Apakah siang keanhang pembunuhnya? Dikala mendengar jejak ibunya belum diketahui paranya, Tai Bo bilang pasti akan datang saat naasnya, apakah maksudnya? Semakin dipikir Jibun merasa persoalan ini semakin simpang siur dan ruwet. Sang Surya sudah tinggi, alam semesta terang-benderang, namun hatinya seperti diliputi mega mendung, risau dan gundah. Tiba-tiba bayangan semampai seorang berlari mendatangi dan langsung menubruk ke arahnya. Sekali mengegos Jibun menghindar, dilihatnya seorang nona belia berusia tujuan belas dengan rambut semerawut, pakaian kumal dan sorot metu guram, namun berwajah molek. Begitu tubrukan luput gadis itu lantas putar badan, katanya sambil tertawa cekikikan, Liokoko, aku tahu kau pasti akan kembali, lalu kedua tangan terpentang terus menubruk maju pula hendak mendekat. Jibun terperanjat, lekas yang mengagus ke samping pula, rupanya gadis ini orang sinting, demikian pikirannya. Karena dua kali luput menubruk, gadis itu menegakkan alis, mulut cemberut, katanya sedih, Liokoko, kau sudah tidak mencintaiku lagi aku bukan si Liok, kata Jibun. Hahaha, Liokoko, walau menjadi abu juga tetap ku kenal kau, jangan kau menyiksaku lagi, siapakah Liokokomu itu tanya Jibun. Berubah air muka gadis sinting, teriaknya mendelik liar, Liokokin, seluruh milikku sudah kuberikan padamu, kau justru membuangku begini saja, kau, kau sungguh kejam baru sekarang Jibun mengerti, kiranya gadis sinting ini mengira dirinya sebagai Liokin, itu majikan muda cipto HWE yang berganjul. Agaknya gadis ini dirayu oleh Liokin, setelah dipermainkan dan dinodai kesuciannya terus ditinggal pergi begitu saja. Saking marah, penasaran dan malu, sehingga gadis ini kurang waras pikirannya. Tempo hari Jibun losat hendak merobek tubuh Liokin, namun gadis baju merah malah memohonkan ampun baginya. Waktu itu Liokin pernah bersumpah sambil menuding langit dan bumi, bahwa selama hidupnya hanya mencintai Pui Chihawaii saja, sampai sekarang Pui Chihawaii masih dikelabui dan belum sadar bahwa dirinya hanya dipermainkan belaka, nasibnya tidak lebih baik daripada gadis sinting ini, mereka adalah korban permainan Liokin. Sungguh tak nyana pemuda keparat ini ternyata seorang bergajul, pemuda cabul yang suka mempermainkan anak perawan. Gadis sinting itu tiba-tiba menutup muka sambil menangis sesenggupkan, katanya, Liokoko, bukankah kau pernah bersumpah, seumpama laut kering dan batu membusuk, tapi cintamu takkan berubah? Kau, kini kau tidak menghiraukan diriku lagi agaknya dia tetap anggap Jibun sebagai Liokin. Seperti diketahui Jibun pernah jatuh hati terhadap Pui Chihawaii. Namun setelah cintanya bertepuk sebelah tangan, setelah tahu Pui Chihawaii sehaluan dengan para musulm ya, cinta itu sudah pudar. Namun biasanya orang paling sukar melupakan cinta yang pertama, lahirnya memang sudah buyar, namun suatu ketika kalau ada sentuhan dari luar, rasa cintanya itu akan berkobar pula. Demikianlah keadaan Jibun sekarang, namun dari cinta sekarang dia menjadi dendam, dan dendam ini dia limpahkan kepada Liokin yang tidak bertanggung jawab, tanpa sadar tiba-tiba dia mengeram, Liokin, kalau tidak membunuhmu, aku bersumpah bukan manusia, gadis sinting itu tertegun dan menghentikan tangisnya, dengan kaku dan lingolong dia awasi Jibun, katanya, Liokoko apa katamu Jibun jadi dongkol dan gemes, serunya, aku bukan Liokokomu, sorot mecoh hambar gadis sinting itu terbeliak buas, air mukanya pun beringas, selangkah demi selangkah ia menghampiri Jibun. Keruan Jibun gugup dan keripuhan, orang yang sudah kehilangan pikiran waras, hakikatnya tidak bisa diurus lagi, namun dia tidak mungkin turun tangan kepadanya, apalagi nasibnya harus dikasihani. Kalau tinggal pergi begini saja, betapapun hatinya tidak tega terpaksa ia bersabar, dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa ia mengada-ada, nona hendak mencari Liokin bukan gadis sinting lantas menghentikan langkahnya, katanya dengan memiringkan kepala, apakah kau ini bukan Liokoko? Bukan, tapi aku bisa bantu kau mencarinya. Aku tidak menipumu, siapakah namamu aku? Aku, Liokoko kan sudah tahu, tapi aku tidak tahu aku bernama Dian Yang Yang. Yang Yang, dia memanggilku Yong Muai, nona Dian tinggal di rumah mana rumah? Rumah? Aku sudah tidak punya rumah lagi, aku hendak pergi ke rumah Liokoko saja, Jibun tertawa getir, katanya, nona Dian, kau harus pulang, nanti ku suruh Liokin menjemputmu di rumah, aku, dimanakah rumahku pada saat itulah terdengar suara kelintingan berkumandang dari ujung jalan sana, seorang laki-laki berjubah kasar dengan jenggot kambing, punggungnya menggendong peti obat sedang mendatangi sambil menggoyang-goyang kelintingan di tangannya. Kiranya seorang tabib kelilingan. Mendengar suara kelinting segera Jibun berpaling, air mukanya seketika membesi kaku, sorot matanya pun penuh nafsu membunuh. Yang datang ini memang bukan lain adalah salah satu duplikat Biao Jiu Sian Sing, tempoh hari telah menyamar jadi tabib kelilingan dan mengaku bergelar Tian Gan Sin Jiu. Dengan terkekeh dingin Jibun menyapa, Biao Jiu Sian Sing, selamat bertemu, tanpa hiraukan seruan Jibun, tabib keliling itu terus mendekati Jibun seperti tidak ada persoalan apa-apa. Sorot matanya mengawasi si gadis Sinting, tiba-tiba ia berkata, hah, sakit ingatan, untung bertemu dengan Lohu, Jibun melenggong, batinnya, mungkin dia mampu mengobati sakit gila, tapi mengingat siapa dia sebenarnya, kesan ini seketika lenyap, jengeknya dingin, kau tidak usah pura-pura, bukankah kau mencariku memang betul, aku mencarimu, ujar Biao Jiu Sian Sing terus terang. Bagus sekali, aku pun sedang mencari kau, persoalan kita sementara ditunda dulu, Lohu harus mengobati gadis yang sakit ingatan ini, apa betul kau mampu mengobati penyakit gila omong kosong. Di seluruh pelosok kota Cingyang, tua muda, besar kecil, siapa yang tidak kenal nama Tian Gan Sin Jiu ku peringatkan, jangan kau main-main terhadapku, kalau hanya main-main buat apa aku harus mencarimu, jadi kau punya tujuan mencari ku Biao Jiu Sian Sing turunkan peti obatnya, katanya menggumam, kasihan, gadis sayo dan sedar bugar berubah begini rupa, tak sadar Jibun menanggapi, dia dipermainkan oleh Liu Kin, majikan muda Cipto HWE, sayang dia tidak bisa mengatakan di mana tempat tinggalnya, Lohu tahu, rumahnya ada di pusat kota Cingyang, di Antek Ban yang terkenal adalah ayahnya, dari kalangan Bulin juga bukan, keluarga biasa yang mengukui adat leluhurnya, sebutir ya Bingcu. Mutiara yang bersinar di tempat gelap, warisan leluhur keluarga Dian telah lenyap tercuri orang, ternyata perbuatan Cipto Hwe. 10.29 Salah Duga Terhadap Biao Jiu Sian Seng Waktu rebutan sehut di puncak Pekciok Hang dulu, Biao Jiu Sian Seng pernah menggunakan tingkat kedudukannya yang lebih tinggi di kalangan Kangowo untuk merebut sehut dari tangan Cipo HWE yang terhitung bawahannya, hakikatnya mereka segolongan. Tanpa sadar Jibun menyeringai Ejek, katanya, mencuri mestika dan merusak para sayu, dosa yang tidak terampunkan, bagaimana pendapatmu akan perbuatan rendah dari golonganmu mendelik Mace Biao Jiu Sian Seng, katanya kering, keluarga punya aturan, negara ada undang-undang, peristiwa ini merupakan pelanggaran di dunia Kangowo, lohu pasti akan bertindak menurut aturan, Cai Hei bersumpah pasti akan membunuh pemuda bergajul itu, kata Jibun dingin. Biao Jiu Sian Seng tidak bicara lagi, beruntun dia menutup beberapa hiat cu di tubuh di Ang Yang Yang, seketika di Ang Yang Yang terkulai lemas. Lalu ia membuka peti obat dan mengeluarkan beberapa macam obat, jumlahnya tahun 2010-an buktir terus dijejalkan ke mulut di Ang Yang Yang, lalu berkata, sakit ingatan tidak akan bisa diobati dengan obat saja, dia harus dibantu dengan pengobatan tusuk jarum, di sini tidak leluasa, dia harus diantar pulang dulu baru aku bisa bekerja, apa kau hendak meloloskan diri selajibun? Pelan-pelan dan rapi sekali Biao Jiu Sian Seng memasukkan botol-botol obat ke dalam petinya pula, sesaat kemudian baru dia berdiri, katanya, menolong orang seperti menolong kebakaran, terpaksa kau harus ikut susah payah, tidak bisa, tidak bisa, apa maksudmu perhitungan kita sekarang harus dibereskan, lo aneh, ada perhitungan apa di antara kita yang harus dibereskan? Aku tidak punya tempo ngobrol dengan kau, barang yang kau kehendaki, dalam tiga hari pasti diantar, bingung, kaget dan heran sorot mece Biao Jiu Sian Seng, tanyanya menegas, lohu menghendaki barang apa, hutsim bentak jibun gemas, hutsim apa jibun acungkan telapak tangannya sambil mengancam, setelah kublah batok kepalamu, kau pasti tahu, lekas Biao Jiu Sian Seng goyang tangan, katanya, jangan terburu nafsu, bicaralah dulu persoalannya, tadi kau bilang apa, hutsim sikap dan tingkah orang betul-betul membuat jibun kewalahan, ternyata orang begini licik dan licin serta pandai main sandiwara pula, syarat yang dulu diajukan orang dan menghendaki barang pusaka itu, tidak mungkin dia mungkir begini saja, sekilas ia berpikir, lalu katanya dengan suara berat, tanggalkan ikat kepalamu, aku ingin membuktikan asal usulmu yang sebenarnya, asal usulku kan tidak diukir di atas kepala, lebih baik lekas kau lakukan permintaanku, Biao Jiu Sian Seng bergelak-gelak, pelan-pelan dia menarik ikat kepalanya, dan seketika jibun berdiri melongo, jibun yakin bahwa orang-orang yang menyaru orang berkebok berjubah setera, laki-laki muka hitam komandan Ruan Dewey Tzu Hwe serta Kwe Loh Jin adalah duplikat Biao Jiu Sian Seng, akan tetapi kenyataan sekarang membuktikan di atas jidat kanan orang ini ternyata tidak ada codet atau bekas luka apapun. Apa maksudmu memaksaku menanggalkan ikat kepala jengek Biao Jiu Sian Seng? Jibun menyengir kikuk, katanya, sekarang Chai He baru membuktikan bahwa engkau memang bukan orang yang kusangka, memangnya kau kira siapa aku ini hal ini tidak perlu kukatakan, orang yaok kau bayangkan tadi apa ada sangkut pautnya dengan hutsinnya, tapi kau tidak perlu tahu, anak keparat, kau terlalu angkuh, katakan, mungkin aku bisa memberi sedikit keterangan, Jibun perpikir sebentar, katanya, menurut apa yang kau tahu, kecuali kau sendiri, siapa lagi yang pandai menyaruh dan pintar merias Biao Jiu Sian Seng menepukur sebentar, katanya, sukar dikatakan, kukira cukup banyak orang, soalnya cuma pandai dan ahli atau tidak, menurut pendapatmu tokoh. Tokoh mana saja yang termasuk ahli dalam bidang ini EHA, Jian Bin Hek, tamu seribu muka, tapi orang ini sudah puluhan tahun tidak muncul di Kangong, Ye Uing Long Kun, Satria Bayangan, sudah lama meninggal dunia, tegapian KW Ili, setan perempuan seratus perubahan, kabarnya kini sudah jadi biarawati. Kecuali itu kukira tiada lagi yang dapat dikatakan ahli, Jibun berpikir, tegapian KW Ili adalah perempuan, tidak perlu dipikir, sudah meninggal, tinggal Jian Bin Kek saja, walau sudah puluhan tahun tidak pernah muncul, siapa tahu kalau belakangan ini dia mulai beraksi lagi? Kecuali ketiga orang ini, bukan mustahil anak murid mereka pasti ada yang berkelana di Kangong, namun soalnya tetap tidak terpecahkan, yaitu, kenapa dirinya yang menjadi incaran pembunuhan ini? Biao Jiu Sian Sing berkata sambil mengawasi Yong Yang yang menggelepak di tanah, lebih penting kutolong dia, lohu boleh pergi bukan nanti dulu. Masih ada persoalan apa maksud Jibun ingin tanya apakah dia majikan dari gedung setan, namun mengingat ada Hongkok Lan So Yan di sana, sedang ibu tuanya menyangkal adanya Biao Jiu Sian Sing di sana, kalau soal ini sekarang dia tanyakan berarti membocorkan rahasia ibu, tuanya itu. Mungkin dulu Tianta Imoki salah dengar, atau salah duga, maka pertanyaan yang sudah hampir dia ajukan segera ditelan kembali, benaknya memikirkan soal lain yang lebih penting. Katanya, agaknya kau ini pelupa-pelupa. Apa maksudmu kau pernah berjanji dalam jangka lima hari hendak mempertemukan aku dengan Jib Sing Kojin? Oh, ini, Jibun Menyeringai, jengeknya, kenapa kau membuat belaka Biao Jiu Sian Sing menghela nafas dengan suara berat? Katanya, untuk apakah kau sebenarnya ingin bertemu dengan Jib Sing Kojin? Jawab saja pertanyaanku, soal lain tidak perlu dibicarakan, tapi lohu ingin tahu duduk persoalannya itu soal pribadiku, tidak perlu kau mengetahui. Biao Jiu Sian Sing menunduk sedih, Katanya kemudian, Jib Sing Kojin sudah mati, apakah tamu bentak Jibun mendelik gusar sambil mendesak maju selangkah? Biao Jiu Sian Sing, ternyata kau begini rendah dan tidak tahu malu, sikap Biao Jiu Sian Sing tidak berubah, namun sorot matanya menjadi tajam dan gusar, desisnya geram, anak muda, jangan tak kabur, dalam hal apalohau rendah dan tidak tahu malu. Jis Sing Kojin sekomplotan dengan kau, berulang kali kau menjilat ludahmu sendiri, kini membuah lagi, siapa bilang aku membuah katamu dia sudah mampus, mana mayatnya? Buktikan kau sendiri yang mengubur mayatnya, aku seru Jibun berjingkrak kaget. Apakah kau sendiri tidak menemukan sesuatu di jalan raya Kai Hong soal apa yang kau maksud? Tanya Jibun gemetar. Kau pernah mengubur dua mayat orang, benar tidak bergetar tubuh Jibun, dari mana orang tahu dirinya pernah mengubur kedua mayat itu. Waktu itu hanya dua petani yang menyaksikan, belakangan mereka lari secara diam-diam, mungkinkah gerak-gerik dirinya berada dalam genggamannya? Kalau demikian, rahasia pribadinya tentu juga sudah diketahuinya, sungguh menakutkan sekali. Dari mana kau tahu aku mengubur dua mayat ku dengar dari petani, ku yakin pelajar yang dimaksudkan pasti kau adanya, apalagi waktu itu tepat pada hari yang kita janjikan. Memangnya kenapa kalau benar salah satu dari kedua mayat itu adalah Jib Sing Ko Jin, melotot besar biji matu Jibun, umpama Jib Sing Ko Jin menyaru ayahnya dan kepergok lalu keduanya bertempur sampai kehabisan tenaga, orang ketiga lantas mengambil keuntungan membunuh mereka. Akan tetapi orang berkedok yang dua kali mencelakai jiwanya dan jidatnya terluka oleh senjata rahasia Jib Suon Hwi Jin Tianta Imoki terang adalah duplikat KW Eloh Jin yang misterius itu, memangnya ada liku-liku apa yang tersembunyi di balik rangkaian kejadian ini, Jibun tidak bisa memecahkan persoalan yang rumit ini. Semula di akhirnya bila berhadapan dengan Biao Jiu Sian Sing, maka segala soal akan terbongkar dengan sendirinya, tapi kenyataan sekarang jauh di luar perhitungannya. Lalu siapakah pembunuh Jib Sing Ko Jin dan ayahnya? Siapa pula sebetulnya Jib Sing Ko Jin ini? Bahwa Biao Jiu Sian Sing sehaluan dengan Jib Sing Ko Jin sudah jelas, kemungkinan orang tahu seluk-beluknya, maka ia lantas bertanya, kalau betul katamu, lalu siapakah mayat seorang yang lain ini? Aku sendiri tidak tahu. Baik, sekarang jelaskan, Jib Sing Ko Jin berdandan sebagai pelajar, kenapa berubah pakai kedok dan jubah sutra itu kan rahasia pribadinya, tapi kau tahu rahasianya itu bukan tidak tahu. Baik, umpama betul kau tidak tahu. Sekarang kau harus menjawab sebuah pertanyaan lagi, siapakah nama Asi atau gelaran Jib Sing Ko Jin serta riwayat hidupnya Biao Jiu Sian Sing menggeleng-geleng. Tidak tahu, jawabnya. Sekarang giliran aku bertanya apakah setiap orang yang selalu bergaul dengan kau pasti kau ketahui riwayat dan asal usulnya Cep Klakep, Jibun tidak mampu bersuara lagi. Semakin dipikir, otaknya terasa semakin tumpul, seolah-olah dia menghadapi lautan mega yang tebal dan pekat, tiada sesuatu yang dapat dilihat dan dirabah, air mukanya berubah ganti-berganti. Jibun angkat tangan bergaya seperti merintangi, katanya, pokoknya sebelum memberi jawaban, kau tidak boleh pergi. Anak muda, lain waktu kesempatan masih ada, biarlah aku menolong jiwa gadis ini, tidak bisa, sekarang kau harus jawab pertanyaanku tadi, memangnya kau tega melihat gadis ini semakin parah Jibun menjadi bimbang, matanya melirik ke arah Dian Yong Yong, katanya kemudian dengan mengertak gigi, baiklah, silakan, tapi ingat perhitungan kita belum beres. Anak muda, sebelum kau mencariku, mungkin aku akan mencarimu, terus terang, kalau selama ini aku selalu mengalah dan memberi kelonggaran padamu juga ada sebabnya, sebab apa karena lohu sudah berjanji kepada seseorang untuk melindungimu, melindungi aku? Siapa yang suruh kau bentak Jibun kaget? Hartawan Kai Hong, Chiang Wibin, apa, kau mendapat pesan Paman Chiang, kejut Jibun bukan kepalang, sekian lama dia berdiri tertegun. Kau tidak percaya tanya Biao Giao Sian Sing melihat kesan sian orang. Ya, sukar untuk dipercaya, sahut Jibun. Kau bernama Jibun, putra tunggal Jiing Hong, benar tidak Jibun tersentak mundur tiga langkah, matanya terbeliak, mulut melongot, ternyata orang sudah tahu asal usul dirinya, agaknya memang tidak membual. Berkata Biao Jiu Sian Sing lebih lanjut, Jibun, Chiang Wibin dan lohu adalah dua manusia yang senyawa, putrinya itu sudah bersumpah takkan menikah kecuali kawin dengan kau, Chiang Wibin hanya punya anak satu-satunya ini, dapatlah kau bayangkan sendiri betapa besar perhatian dan harapan yang dia limpahkan padamu. Jibun bergidik tanpa kedinginan, bahwa dia berjanji akan mempersunting Chiang Bincu setelah kadar racun dalam tubuhnya dapat ditawarkan hanya alasan untuk mengulur waktu belaka, karena ilmu racun ini hakikatnya tidak mungkin ditawarkan lagi, betapapun ia tidak tega menyianyikan masa remaja Chiang Bincu yang molek itu. Maka katanya, kapan kau mendapat pesan itu beberapa hari yang lalu, setelah kau meninggalkan gedung keluarga Chiang, memangnya aku ini tidak mampu mempertahankan jiwa raga sendiri, Jibun, jangan engkuh dan keras kepala, lowekangmu memang tinggi, namun pengalamanmu terlalu cetek, Jibun ragu-ragu, kecuali berhadapan dengan Chiang Wibin serta membuktikan sendiri, jelas soal ini tidak bisa dibuktikan, teringat akan janjinya dengan KW Eloh Jin dalam 10 hari ini, ia pikir sebagai jago silat kawakan yang luas pengalamannya, mungkin Biao Jiusian Sing tahu asal-usul KW Eloh Jin, semoga dia dapat memberi keterangan, maka dia lantas berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kau kenal seorang bernama KW Eloh Jin? KW Eloh Jin, Belum pernah dengar, macam apa dia secorang laki-laki kekar berusia antara setengah abad, sulit, Lohu tak bisa merabah siapa dia, tapi aku bisa perhatikan dan mencari tahu, untuk apa kau tanya dia, kalau kau tidak kenal dia, tidak perlu kuterangkan, jangan gegabah dan menuruti adatmu sendiri, katakanlah, mungkin aku bisa memberi tahu apa-apa yang bermanfaat bagimu, kau boleh silakan pergi saja, Biao Jiusian Sing melengak sebentar, lalu dia kempit di Ang Yong Yong terus melangkah pergi, Ji Bun menghela nafas berat, kepalanya terasa pening dan pikiran pepat menghadapi berbagai persoalan yang tiada junturungannya ini, dia merasa kehabisan akal, dengan perasaan hambar dia melangkah kembali ke hotel di luar kota Cinyang dan mengeram di dalam kamar selama tiga hari tanpa keluar, dia menunggu utusan si orang dalam tandu yang akan mengantar Hutsim kemari, dengan Hutsim ini dia akan membuat barter dengan KW Elohjin atas diri Pui Cihawai dan anting-anting pualamnya itu, dikala orang-orang mulai menyulut belita, seorang diri Ji Bun Mondar Mandir dalam kamarnya, dia memperhitungkan utusan orang dalam tandu pasti akan datang pada saat-saat tak lama ini, tiba-tiba seorang gadis manis berpakaian anak lusun sambil menenteng keranjang berjalan masuk, mulutnya berkauk-kauk menjajakan dagangannya, kacang, kuaci, manisan setelah berputar di antara beberapa tamu, akhirnya dia berhenti di depan pintu kamar Ji Bun yang tidak tertutup, katanya sambil berseritawa, siang kong, belilah kacang, kuaci atau manisan dan lain-lain, Ji Bun menggeleng kepala, mendadak gadis itu melangkah maju dan berkata sambil merendahkan suaranya, siang kong inikah tegak suseng tersirap darah Ji Bun, tanyanya heran, siapa kau aku adalah utusan majikan tandu berhias untuk mengantar sesuatu kepada siang kong, oh, silakan masuk, jangan, banyak orang di sini, nanti menarik perhatian orang lain, aku harus lekas pulang memberi laporan, silakan siang kong terima barang ini, dari bawah keranjangnya dia menarik keluar sebuah buntalan kain terus diangsurkan kepada Ji Bun, cepat Ji Bun menerimanya, terasa benda ini cukup berat, belum lagi dia sempat membuka buntalan kain itu, gadis dusun itu sudah melangkah pergi sambil berkauk-kauk pula menjajakan dagangannya, lekas Ji Bun tutup pintu serta menyulut api, dia taruh buntalan itu di atas meja, menghadapi buntalan kain yang berisi pusaka persilatan, napas Ji Bun terasa sesak dan rada gemetar, entah berapa jiwa sudah berkorban karena benda ini, namun masih banyak pula yang rela korbankan jiwa untuk merebutnya, sekarang barang ini diperolehnya tanpa mengeluarkan tenaga apapun, setelah tenang perasaannya, lalu dia buka buntalan itu, tertampak sebuah benda putih berbentuk seperti hati, lama ia mengamat-amati benda itu, dipegangnya dan dibolak-balik, ia periksa dengan teliti dan seksama terasa oleh Ji Bun kecuali mengkilap dan bersih, tiada sesuatu yang aneh dan mencurigakan pada benda ini, lalu dimanakah lepak keajaiban batu ini? Tulen atau palsu juga sukar diketahui, apakah mungkin KW Eloh Jin dapat membedahkannya? Tok-tok-tok tiba-tiba ada orang mengetuk pintu, cepat Ji Bun bungkus lagi hati Buddha itu dengan kain semula, sementara mulutnya berseru, siapa terdengar suara pelayan di luar pintu, siang kong, inilah hamba mengantar hidangan malam, lekas Ji Bun buka pintu dan berkata, bahwa masuk pelayan itu mengiakan, setelah menurunkan beberapa macam hidangan di atas meja, sekenanya diadorong bun talan kain itu ke pinggir meja, mendadak dia menjerit kaget, wah, berat betul Ji Bun melotot kepadanya, katanya, keluarlah, kalau perlu akan kupanggil, sebelum beranjak pergi pelayan itu merogoh-rogoh kantong baju dan celananya, akhirnya dia keluarkan secara kertas yang kumal dan berkata, siang kong, tadi ada seorang tamu minta menyampaikan surat ini padamu, tergerak hati Ji Bun, dia sudah maklum, tanpa bicara dia terima surat itu dan ditaruh di meja, setelah pelayan keluar baru Ji Bun makan minum seorang diri sambil membuka surat itu, hanya sebaris kata yang berbunyi, kentongan ketiga nanti lima li ke arah barat, bawa barang itu dan temui aku di sana, perhatikan, jangan sampai dikuntit orang, KW Eloh Jin, Ji Bun bakar surat itu, hatinya diam-diam gelisah dan was-was, baru saja barang ini diantar kemari, namun KW Eloh Jin sudah lantas tahu, gerak-geriknya seperti setan yang sukar ditangkap jun terungannya, sungguh sukar menghadapi bangkotan semacam ini, seorang diri dia habiskan beberapa cangkirarak untuk menghabiskan waktu, pikirannya terus bekerja, care bagaimana malam nanti dia harus bekerja, setelah kedua pihak menukar barang-barang yang diinginkan, secara mendadak dia harus membekuknya dan mengompes keterangan teka-teki yang selalu menghantui sanubariria selama ini, soalnya apakah di dalam permainan barter ini KW Eloh Jin bakal menggunakan akal licik, karena sepak terjang orang selama ini terlalu licin, hal ini harus diperhatikan, namun dia juga tahu betapapun dia waspada, yang jelas dirinya berada di pihak yang tidak menguntungkan, kehilangan Hutsim bagi dirinya tidak menjadi soal, keselamatan jiwa Puichi BWI juga bukan perhatiannya, yang penting hanyalah anting-anting pualam itu dan membongkar kedok asli orang. Begini mudah Hutsu Hwe mau menyerahkan Hutsim, mustahil pihak mereka tidak bertindak secara diam-diam. Betapa banyak jago-jago silan Hutsu Hwe, masakah mereka berpeluk tangan dan mau dirugikan, apakah mereka tidak curiga terhadap dirinya? Kalau dirinya mau bertindak secara tamak, mencaplok Hutsim dan tinggal pergi, bukankah mereka akan kehilangan segalanya? Setelah pelayan kukuti mangkok piring, jibun lantas merebahkan diri di atas ranjang, baru saja kentongan ketiga bertalu di kejauhan, jibun segera kempit buntalan Hutsim terus melompat luar lewat jendela. Dengan kencang jibun lari ke arah barat, sepanjang jalan dia selalu perhatikan belakangnya kalau-kalau ada orang menguntiknya, namun sekian jauh dia tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan. KW Eloh Jin hanya bilang lima li ke arah barat tanpa menyebut nama tempatnya, dari sini lebih mempertegas tindak tanduknya yang licik dan licin serta banyak akal. Menurut perhitungannya sekarang, dia sudah berlari hampir lima li jauhnya. Mendadak kemandang sebuah suara dari dalam hutan tak jauh di depan sana, tegak suseng, sudah kau bawa barang itu jibun berhenti dan mendengarkan dengan seksama, dia memberdakan arah datangnya suara. Terdengar suara itu berkata pula, lebih baik kau jangan bertindak serampangan, atau kau ingin membatalkan barter ini memuncak amarah jibun, serunya geram. KW Eloh Jin kau tidak berani unjuk diri kita hanya bicara soal barter saja, barang sudah ku bawa, care bagaimana menukarnya boleh kau taruh barang itu di atas batu di sebelah kiri tempat kau berdiri sekarang, dingin perasaan hati jibun, agaknya rencana yang dirancangnya tadi tak berguna lagi, katanya, apa maksudmu taruh saja di tempat yang ku tunjuk, lohu akan mengambilnya sendiri, lalu mana anting-anting dan gadis itu membelok ke timur, kau akan menemukan sebuah kelenteng kecil, anting-anting dan gadis itu berada di dalam kelenteng, jibun mengertak gigi saking gemasnya, desisnya, kau tidak ingin membuktikan tulen atau palsunya barang ini, KW Eloh Jin terkekeh-kekeh, katanya, lohu percaya padamu, apa boleh buat, agaknya orang memang tidak ingin berhadapan muka dengan dirinya, kalau kesempatan ini hilang, selanjutnya jangan harap dirinya bisa menemukan jejak orang, diam-diam ia perhitungkan tempat semunyi orang serta jaraknya, ia siap bertindak, tak terduga ketika suara KW Eloh Jin berkata pula, tempatnya sudah berpindah, tegak suseng, bekerjalah menurut petunjukku, terus terang, dengan kepandaian dan gerak-gerikmu sekarang kau belum mampu memaksa aku keluar, gadis pujaanmu itu kena kututuk dengan ilmu khusus, kalau dalam satu jam tidak lekas ditolong mungkin akan menjadi cacat, tidak kepalang gusar jibun, teriaknya, keparat, licik benar kau, umpama betul, maksud lohu hanya untuk menyelesaikan barter ini, tidak ada maksud lain, betapapun aku tidak bisa mempercayai obrolanmu itu terserah, kalau barter kaliin gagal, lohu masih bisa membuat kontak dengan pihak WITSU HWE untuk membicarakan soal ini, soal anting-antingmu itu, jangan harap kau bisa mengambilnya kembali, serasa meledak kepala jibun karena amarah yang luap-luap, namun ia tidak mampu berbuat apa-apa, tak mungkin dia bertindak menurut rencananya tadi, bagaimana, lekas putuskan, baik, pada saat suaranya masih kumandang, secara kilat jibun menubruk ke arah datangnya suara, namun bayangan setam pun tidak dilihatnya, kini suara itu berkumandang pula dari arah lain, nadanya mengejek, anak muda, jangan kau membuang waktu percuma, kalau nona itu menjadi cacat, bagaimana kau harus memberi pertanggungan jawab kepada WITSU HWE? 10.30 Cinta dendam tak bisa berdampingan, dengan uring-uringan jibun putar ke tempat semua, walau hatinya tidak kera, namun apa boleh buat, diam-diam ia sesalkan dirinya yang terlalu angkuh dan suka membawa adatnya sendiri, kenapa petunjuk Biao Jiusyan Singh diabaikan untuk membicarakan persoalan ini, kalau dia mau membantu secara diam-diam, jelas KW Eloh Jin takkan mampu menyembunyikan diri lagi, namun menyesal sudah kasip dan tak berguna, kini dia harus mengaku kalah, bagaimanapun anting-anting pualam itu harus segera direbut kembali, lalu mencari tahu asal usul lawan dari mulut Pui Chi HWEI, maka ia lantas keluarkan hutsim serta menaruh di atas batu, serunya, KW Eloh Jin, anggaplah kau yang menang, nah inilah ku taruh di sini, KW Eloh Jin tergelap-gelap kesenangan, serunya, sekarang boleh kau pergi ambil barangmu, Jibon menekan rasa gemasnya, cepat ia meluncur ke arah timur, jarak tiga li sekejap saja sudah dicapainya, memang di atas gundukan tanah di tengah hutan sana bertengger sebuah kelenteng kecil, suasana gelap dan sunyi seram, Jibon khawatir ditipu, lekas dia dorong pintu terus melangkah masuk, di bawah meja sembayang, dilihatnya meringkel sesosok tubuh, memang dia bukan lain Pui Chi HWEI adanya, sementara anting-anting pualam ditaruh di atas meja, dia jemput anting-anting itu lebih dulu, setelah diperiksa dan, tidak kurang suatu apa barulah lega hatinya, dia simpan ke dalam kantong lalu memeriksa keadaan Pui Chi HWEI, tampak wajahnya pucat dan kurus, kedua matanya terpejam, keadaannya seperti tidur pulas, napasnya pun teratur, bertambah lega hati Jibon, di mana tutukan Hyacu KW Elohjin harus memeriksanya dulu baru akan diketahuinya, hal ini membuatnya ragu-ragu, memang Pui Chi HWEI adalah musuh, dia boleh membunuhnya, namun dia tidak berani menyentuhnya, tapi keadaan sekarang tidak memberi waktu kepadanya untuk bimbang, terpaksa diakeraskan kepala, dengan jari-jari gemetar dia pegang uratna di pergelangan tangan si nona tidak ada tanda apa-apa, lalu dia bergantian merabai tempat lain, terasa empuk licin dan halus, setelah sekujur badan orang di araba kian kemari tetap tidak menemukan apa-apa, ditambah bau harum gadis jelita, seketika jantung Jibon berdebur keras sekali. Memangnya dia pernah kasmaran terhadap gadis jelita ini, namun situasi kemudian yang kejam ini telah mengubah segalanya. Setelah dia periksa semua hiatus sekujur badannya, dan tidak menemukan keandahan apa-apa, diteliti air mukanya, baru mendadak dia sadar kemungkinan si nona terpengaruh oleh obat racun yang menidurkan, jadi bukan lantaran hiatusnya, tertutup seperti apa yang dikatakan KW Elohjin. Menawarkan racun bagi Jibon bukan kerja yang sulit, lekas dia keluarkan sebutir pitoktan yang selalu dibawanya dan dijejalkannya ke mulut Puichi HWI, hanya dalam sekejap saja Puichi HWI sudah bergerak dan siuman, dengan mengeluh lirih dia membalik tubuh. Hah, kau, teriaknya sambil merangkak bangun, agaknya dia kaget dan heran melihat keadaan dirinya di tempat asing ini. Sekuatnya Jibon tekan perasaannya yang berkobar tadi, katanya dingin, nona Pui merasa tidak apa-bukan sekejap Puichi HWI menatap Jibon, tanyanya dingin, apa yang telah terjadi di bawah cahaya remang bintang-bintang di langit, Jibon melihat wajah si nona murung dan masgul seperti semula sebelum diculik KW Elohjin tempoh hari, walau menghadapi musuh besar, namun sedikit pun tidak gentar. Tapi Jibon tidak peduli akan sikapnya ini, katanya terus terang, perkumpulanmu mengeluarkan imbalan yang cukup besar untuk menolong jiwa nona melalui tanganku, apa, apa katamu nona sekarang sudah merdeka, maksudmu dengan imbalan tadi ya, meitu HWS sudah mengeluarkan imbalannya, imbalan apa dengan Hutsim, kau ditukar dari tangan KW Elohjin, Hutsim teriak Puichi HWI keras-keras, mukanya yang semula dingin kaku kini berubah haru dan sedih, suaranya gemetar, katamu Hutsim. Untuk menebus deriku tiba-tiba dia menjambak rambut kepalanya sendiri, badannya terbungkut-bungkuk dan sempoyongan, mulutnya berteriak-teriak seperti orang kalap, Hutsim adalah benda yang tak ternilai harganya, aku tidak setimpal, aku, aku tidak, tidak setimpal, Jibon jadi ketarik dan ingin tahu, tanyanya, tidak setimpal? Kenapa seperti orang mengigau Puichi HWI berkata, dosaku terlalu besar, mampus pun tidak setimpal untuk menebusnya, Jibon melengak, dia tidak tahu apa arti ucapan Puichi HWI, walau dia tidak ingin mengorek rahasia orang, namun tak urung dia bertanya pula, apa maksud nona dengan katamu tadi membesi muka Puichi HWI, katanya sepatah demi sepatah, aku ini orang yang patut mati, tidak perlu Gihau mengeluarkan imbalan sebesar itu, Gihau, ayah angkat? Siapa ayah angkat nona tanya Jibon? Sedikit ragu-ragu, akhirnya Puichi HWI berkata dengan tegas, Wito HWI cu, oh baru sekarang Jabon mengerti, waktu pertama kali dirinya naik ke Tompeksan, Puichi HWI pernah mengaku dirinya terhitung setengah majikan di sana, kiranya dia adalah anak angkat ketua Wito HWI, tapi kenapa dia bilang dirinya patut mampus semula Jibon kira orang adalah murid Pekciok Sinmi, belakangan baru diketahui bahwa dugaan meleset, namun dari terjadinya peristiwa sehut tempoh hari, dapatlah disimpulkan kalau Wito HWI pasti ada hubungan erat dengan Pekciok Sinmi, namun hal ini tidak perlu dia ketahui lebih lanjut. Sekarang dia alihkan pembicaraan pada persoalan yang pokok, Nona patut mati, apa maksudmu karena, karena aku merusak diriku sendiri, juga membuat kotor nama baik Gihu, lebih celaka lagi aku telah menyanyiakan kebaikan orang-orang yang memperhatikan diriku, sekarang ketambahan lagi kejadian ini, mati pun belum setimpal menebus dosaku, Chaiha tidak mengerti, ujar Jibon. Tiba-tiba Pui Chihawai menarik muka, katanya dengan nada haru dan tandas, bolahkah aku mohon sesuatu padamu memohon kepada Chaihe, soal apa sukakah kau tolong aku membunuh Liu Kin, Jibon heran dan tidak mengerti, Sinona pernah jatuh cinta pada pemuda itu, pernah ditipu, pernah pula memohonkan ampun kepada Jai Loset yang hendak membunuhnya, kini dia minta padanya untuk membunuhnya, kenapa begini? Serta merta dia terbayang kepada diangyangyang, gadis jelita yang menjadi gila karena dipermainkan cintanya, rasanya dia menjadi paham sedikit, tanpa terasa, dia bertanya, membunuh Liu Kin kepad itu. Bukankah Nona pernah menyintainya gemetar dan berkerut-kerut kulit muka Pui Chihawai, sorot matanya memancarkan sinar hijau yang diliputi nafsu dendam dan membunuh, teriaknya bengis, ya, aku pernah mencintainya, tapi sekarang aku ingin membunuhnya, karena dia telah menodai aku, menodai kau ya, dia menodai kesucianku berubah air muka Jibon, timbul pula perasaan aneh yang sukar diutarakan dengan kata-kata. Maklumlah dulu dia pernah terpikat dan mengejar gadis pujaan hatinya dengan bertepuk sebelah tangan, namun karena keadaan situasi memaksa sehingga belakangan berubah perasaan ini, cinta pertama yang pernah membuat getir hatinya sudah lama terpendam, namun asmara yang terpendam ini akan timbul bila dipengaruhi oleh sesuatu. Kini bakse bentuk batu kualam yang semula mulus bersih dan kini telah retak dan cacat, warnanya luntur lagi, si Nona tidak sebersih dan sesuci dulu pula. Tak heran sekarang dia kelihatan seperti kehilangan gairah hidup, sikapnya begitu aneh dan bertentangan terhadap Liokin bocah keparat itu, serta merta terbakar rasa cemburunya, tanpa pikir segera ia berkata, untuk ini aku menerimanya, sebetulnya aku memang ingin membunuhnya, siangkong, kata Pui Chi Hwei, tertawa, Getir, tiada yang dapat ku berikan untuk membalas kebaikanmu, terimalah ucapan terima kasihku dulu. Sebutan yang mendadak berubah ini terasa asing dan risih bagi pendengaran jibun, namun menimbulkan perasaan kecut dalam sanuberinya, katanya tawar, tidak perlu Nona sungkan-sungkan, ragu-ragu sebentar, tampak wajah Pui Chi Hwei yang kurus pucat bersembuh merah, katanya dengan tertawa Getir, siangkong, terpaksa aku harus berterus terang, aku tahu bagaimana perasaan dan sikapmu dulu padaku, soalnya kesanku terlalu jelek akan, nama gelaranmu, maka tidak ku terima maksud baikmu itu. Sekarang segalanya sudah terlambat, Haris berkata dengan sedih ia menangis sambil menunduk. Kusut pikiran jibun, perasaannya menjadi tidak karuan darahnya bergolak, ingin juga dia melimpahkan isi hatinya. Walau sudah terlambat, dia dapat memaafkannya. Namun dia tidak kuasa buka suara, karena segala ini tidak mungkin terjadi. Memang cinta dan dendam tak bisa berdampingan, apalagi sekarang si Nona bukan gadis lagi, mendadak Pui Chi Hwei berteriak kalap, tangannya terayun terus mengepluk batok kepalanya sendiri. Kejadian berubah amat mendadak, tak sempat berpikir bagi jibun, secara refleks tangannya menyampu. Plak, Pui Chi Hwei kontan jatuh tersungkur, darah meleleh dari mulutnya. Dia ingin buka suara, namun hanya mulutnya bergerak beberapa kali terus jatuh semaput. Jibun berkeringat dingin, dalam detik-detik yang menentukan tadi, syukur dia masih sempat menyelamatkan jiwanya. Amitabunda tiba-tiba berkumandang sabda Buddha yang keras dari samping. Dengan kaget jibun membalik tubuh sambil menyingkir ke samping, tampak seorang Hwasyo kering berperawakan tinggi besar entah sejak kapan sudah berdiri di sampingnya. Setelah melihat jelas baru dikenalinya bahwa yang datang adalah tongsian Hwasyo yang punya kemampuan luar biasa itu. Kedua biji metle, tongsian kelihatan berkilauan seperti mutiara di malam gelap, sinar matanya memancar terang dan mengejutkan. Dingin perasaan jibun, katanya setelah menarik napas sambil memberi hormat. Cai Hei unjuk hormat pada Taiso tidak usahlah, syukur barusan kau telah menolong jiwanya, mulut bicara kepada jibun, namun sorot metle, tongsian tertuju ke arah Pui Chi Hwei. Tongsian Hwasyo menggembol sebuah buntalan kain, tanpa sadar dia menjerit kaget, hutsim tubuhnya gemetar, kaki pun menyurut mundur, barang ini bukankah sudah dia serahkan pada KW Elohjin, bagaimana bisa terjatuh ke tangan tongsian Hwasyo? Betul, memang inilah hutsim yang tadi kau bawa, ujar tongsian kalem. Taiso, bagaimana bisa? Manusia culas dan tamat, mana boleh dia dibiarkan malang melintang sesukanya, apakah KW Elohjin sudah Taiso? Mungkin ajalnya belum tiba, begitu kau taruh hutsim di atas batu, pinceng terburu nafsu, sebelum dia muncul, aku lantas mengambil hutsim ini, agaknya dia tahu diri terus melarikan diri, jadi sejak itu dia tidak menampakkan diri, oh, jibun baru paham. Jadi setelah orang dalam tandu suruh orang mengantar hutsim kepadanya, lalu ia pun mengatur rencana, seperti walang hendak mencaplok tonggret, tidak disadari bahwa burung gereja juga sudah siap menerkam di belakangnya. Betapapun licik dan licinnya KW Elohjin, ternyata dia tidak mampu berbuat apa-apa, tapi dari kejadian ini, jibun yakin pula bahwa tongsian Hwasyo telah menjadi anggota WITU HWE. Semula dia hendak mengorek keterangan dari mulut Pui Chihawai, tak terduga perkembangan belakangan ini semua berada di luar perhitungannya, kini tongsian muncul, rencananya semula terang gagal total pula, karuan hatinya menjadi masgul, patah semangat dan penasaran pula. Sementara itu tongsian sedang membungkuk memeriksa keadaan Pui Chihawai, katanya, kasihan gadis ini tersiksa begini rupa, nadanya ibadah dan mengandung perasaan dekat. Jibun ikut merasa terharu, dari sini ia dapat menarik kesimpulan bahwa tongsian Hwasyo pasti mempunyai hubungan luar biasa dengan WITU HWE. Dengan bertambahnya seorang tongsian Hwasyo, terang beban dirinya di dalam menyelusuri jejak musuh-musuhnya akan bertambah berat. Seorang tongsian saja bukan tandingannya, maka dapatlah dibayangkan betapa sukar usaha dirinya untuk menuntut balas. Lekas sekali Pui Chihawai sudah siuman dari pingsannya atas pertolongan tongsian, katanya dengan hambar, Aku, belum mati. Kenapa ti, tidak biarkan aku mati saja? Lambat dia angkat kepala dan memutar biji matanya, setelah melihat jelas orang yang menolong dirinya, seketika dia menjerit, Tai Suhu, kau, siapa kau? Agaknya dia belum kenal tongsian Hwasyo. Waktu Nko Lwi Kiong menyerbu WITU HWE dan tongsian Hwasyo muncul tempoh hari, kebetulan dia sedang mengembara di luar, jadi tidak mengenalnya. Anak manis, ujar tongsian walas asih, Pincheng adalah sahabat baik ayahmu, Oh, kau, sekarang mari ikut aku pulang ke gunung, Tidak, aku tidak mau, malu aku bertemu dengan siapapun, Anak bodoh, Oh, tidak, teriak Pui Chihawai dengan sesambatan, tangisnya begitu sedih memilukan, tangis seorang gadis yang menyesali nasibnya setelah kesuciannya ternoda. Jibun merasa tak perlu berada di sini lebih lama, kesannya cukup baik terhadap Hwasyo yang pernah menolong dirinya ini, maka dengan hormat dia berkata, Tai Suhu, Chai He mohon diri, pada saat itulah, mendadak Pui Chihawai berseru melengking, badannya mencelat ke atas terus terbanting jatuh dan berkelejatan, buih keluar dari mulutnya dan tidak sadarkan diri. Jibun kaget, dia tarik kakinya yang sudah melangkah itu. Tongsian Hwasyo juga merasa di luar dugaan, serunya, apa yang terjadi Jibun juga tidak mengerti, kalau ada orang membokong, jangan kata dirinya, dengan kehadiran Tongsian di sini, nyamuk terbang pun diketahui, masakah bisa mengelabui mereka? Mungkinkah sampukan tangannya tadi terlalu berat? Maklumlah gerakan refleks untuk menyelamatkan jiwanya, namun setelah diperiksa dan diobati kesehatannya sudah sembuh, iyalu apa yang terjadi? Agaknya Tongsian juga tidak berhasil menemukan sebab musababnya, katanya uring-uringan, aneh, aneh tiba-tiba tergerak hati Jibun, pikirnya, KW Eloh Jin teramat culas dan licin, bukan mustahil dia telah menaruh apa-apa atas tubuh Pui Chihawai, segera dia berkata, Tai Su, bolehkah Chai Hei memeriksanya ya, Tongsian mengiakan Samlil mundur. Dengan pengalamannya yang luar biasa dalam bidangnya, dengan seksama Jibun memeriksa, tiba-tiba dia menjerit kaget dan melotot, racun terpancar sinar terang dari Tongsian, katanya gemetar, apa racun? Kabarnya si cuh cukup ahli dalam permainan racun, racun apakah yang mengenai dia entahlah, sahut Jibun haru dan penuh emosi, racun ini sebelumnya tidak pernah kulihat, apa bisa ditawarkan akan kucoba, lalu dia keluarkan tiga butir pitoktan dan diserahkan kepada Tongsian. Tongsian memijat dagu Pui Chihawaii sehingga mulutnya terbuka, ketiga butir pil itu terus dia jejalkan ke dalam mulut, kembali dia menutup sekali dihociat hiat, sehingga ketiga butir pil tertelan ke dalam perut. Lama ditunggu tetap tidak membawa reaksi. Tak sabar Jibun, ia coba memeriksa bibir, kelopak matu dan lidahnya, akhirnya dia berkata, tak berguna. Racun apakah ini, begini ganas tiba-tiba berkumandang sebuah suara yang sudah hamat dikenalnya dari luar pintu, itu namanya dia mongling, perintah Raja Akhirat, tiada orang yang dapat menawarkannya di jagad ini, kwe eloh jin teriak Jibun. Sebab sekali ia melesat keluar pintu, gerakannya boleh dikatakan secepat percikan api. Namun setiba di luar, tak dilihatnya bayangan orang. Dengan menggeram segera dia lompat naik ke atap rumah, selepas mata memandang, tiada sesuatu yang dilihatnya, terpaksa dia lompat turun kembali ke dalam kelenteng. Dilihatnya Tong Sian masih berjaga di samping Pui Chi Hwe I, pikirnya, Hwesyo ini amat tabah, dengan lewekang dan kepandainya, kalau dia mau tentu gerak-gerik lawan dapat diikuti. Agaknya Tong Sian dapat merabai si hati Jibun, katanya Tawar, dia kemari dengan maksud dan tujuan tertentu, kau tidak perlu memaksa dia nanti dia akan keluar sendiri, kini dia ada di belakang kelenteng, dalam hati Jibun merasa ngeri, namun ia pun memuji akan kepintaran dan pengalaman orang yang luas. Betul juga dari atap rumah sebelah belakang segera terdengar Kwe Eloh Jin bersuara, Tong Sian memang kau lebih pintar, tegak alis Jibun, tanyanya, dari mana Taisut tahu waktu dia bicara, kata-katanya yang terakhir diucapkan menjurus ke kiri, jadi dia bicara sudah tidak di tempatnya semula, ini membuktikan dia berkisar dari arah kiri ke belakang, begitu habis kata-katanya, bayangannya pun lenyap dari tempat semula, maka percuma Siaw Sicu hendak mencarinya, Jibun membentak gusar, kalau kau berani hayo unjukkan dirimu, kenapa malu sembunyi seperti bangsa kunyuk Kwe Eloh Jin terloroh-loroh, seringan daun jatuh dia melayang turun di pekarangan. Terpancar sinar membara dari metu Jibun, otot hijau menonjol di jidatnya kakinya sudah melangkah dan hendak. Kwe Eloh Jin angkat sebelah tangannya, katanya, tegak suseng, lebih baik jangan kau turun tangan, cukup hanya sepatah kataku saja kau akan mampus tanpa ada liang kubur, bagus, ingin aku mencobanya, tantang Jibun berani. Anak muda, Jenge Kwe Eloh Jin kau tidak ingin aku membongkar rahasia pribadimu bukan Jibun tertegun, tanyanya gemetar, apa maksudmu kalau rahasia pribadimu ku beberkan? Hah, kau tahu betapa banyak orang yang menginginkan jiwamu, perasaan dingin menjalari sekujur badan Jibun berdiri bulu kuduknya, agaknya Kwe Eloh Jin juga tahu tentang asal-usulnya, ini sungguh menakutkan, memangnya siapa dan dari golongan manakah dia? Ya, kalau dia pernah menyamar sebagai ayah dan pernah membunuh dirinya, sudah tentu dia jelas mengetahui seluk-beluk pribadinya, hal ini tidak perlu dibuat heran, namun apa sebabnya sampai berulang kali dia berusaha membunuh aku? Terdengar tongsian membuka suara dengan kalem dan tandas, Si Chu, inikah Kwe Eloh Jin? Apa tujuanmu ah? Masakah perlu ditanya lagi? Tujuanmu pada khutsim ini ya? Khutsim bisa kuganti dengan obat penawar kau kira Pincheng mau terima? Tentu saja, kecuali kau tidak pedulikan jiwa nona itu, apa kau tidak pikir untuk membunuh bagi Pincheng bukan kerja berat? Hahaha, tongsian. Hal ini sudah ku perhitungkan, aku yakin kau tidak akan turun tangan terhadapku. Memangnya kau tega melihat dia mampus, dia tidak akan mati, bukankah saja yang pandai bermain racun, betul, tapi jangan lupa, dia mongling adalah racun yang sudah lenyap selama ratusan tahun dari Keng O, ku yakin pasti tiada orang yang mampu menawarkannya, jangan kau kira cuwi butok si keledai kurus itu mampu, ah, dia masih tertaut jauh sekali. Tongsian menjawab sekata demi sekata, jika ku tukar jiwanya dengan jiwamu, sekaligus untuk melenyapkan bencana bagi insan perselatan bagaimana kau eloh jin sedikit pun tidak gentar, katanya mantap, ku yakin kau takkan berbuat demikian, kalau tidak, sejak tadika sudah beraksi, apakah si cuyakin betul sudah tentu, umpamanya kan ingin meringkus diriku untuk paksa menyerahkan obat penawarnya, tapi obat penawarnya tidak ku bawa, jadi kau tetap tidak akan bisa menukar jiwanya dengan obat penawar itu, soalnya aku juga hanya menjalankan perintah, si cu, menjalankan perintah siapa mungkin kaku jawab pertanyaan ini, pin ceng yakin tiada orang yang tidak takut mati. Demikian pula kau, tapi jiwara gaku ini sudah ku serahkan kepada seseorang, aku tidak lagi berkewajiban melindungi jiwara gaku sendiri, ji bun tidak tahan lagi, sambil menggerung dia menubruk maju, seiring dengan tubrukan pukulannya pun dilontarkan secepat kilat. Belang ji bun tergentak turun ke tanah, sementara kau eloh jin terhuyung empat langkah baru berdiri tegak pula. Sedikit merandek segera ji bun bergerak maju serta menyerang pula. Berhenti bentak kau eloh jin sambil mengegus ke samping. Karena serangannya luput, serta merta ji bun menghentikan aksinya. Anak muda, ancam kau eloh jin, memangnya kau ingin kubongkar rahasia pribadimu benci ji bun setengah mati, dia menjadi nekat. Jawabnya, katakan saja, aku tidak peduli, yang terang kau tidak akan hidup lewat hari ini. Kau eloh jin terkekeh-kekeh, serunya, apakah kau tidak pikirkan keselamatan jiwa ibumu seperti disamber geledek kejut ji bun, dengan terbeliak dia menyurut mundur, sejak jit singpul hancur, baru pertama kali ini mendengar berita tentang ibunya, agaknya bukan saja orang tahu jelas seluk-beluk dirinya, malah ibunya yang hilang dan jejaknya sekarang diketahui, jelas di balik batu pasti ada udang, sumber berita ini betapapun takkan begini saja, maka dengan penuh emosi dia berteriak, kau tahu jejak ibuku? Di mana beliau? Kini bukan waktunya ngobrol, kau paham maksudku jangan kau bertingkah. Anak muda, persoalanmu boleh dikesamping dulu, setelah urusanmu di sini beres baru kita selesaikan pula perhitungan lain, kata KW Eloh Jin. Apa boleh buat? Demi keselamatan ibundanya, terpaksa ji bun mundur setombak lebih, betapapun dia pantang melakukan kecerobohan yang akan membahayakan jiwa ibunya, asal ibu beranak bisa kumpul kembali, dia tidak peduli pengorbanan apapun yang harus dia pertaruhkan. KW Eloh Jin bekerja atas perintah orang, memangnya siapa orang yang berada di belakang layar itu? Waktu dia membunuh diriku memangnya juga atas perintah? Adakah hubungannya dengan hancurnya jip singku serta kematian ayahnya? Pikir punya pikir, ji bun sampai berdiri menjublek, namun darah dalam tubuhnya masih mendidih. Memang dalam suasana yang menegangkan ini, persoalan begini ruat sehingga tiada kesempatan baginya untuk berpikir. Kini KW Eloh Jin menghadapi tongsian, katanya dingin, tongsian, kau mau menyerahkan hutsim melotot bagai kelereng biji metel, tongsian, tatapannya begitu tajam dan mengerikan, katanya dengan suara berat, si cu harus katakan dulu atas perintah siapa kau bekerja. Hal itu terang tidak mungkin ku katakan, agaknya Pim Cheng terpaksa harus melanggar pantangan untuk menamatkan riwayatmu. Lohu tidak takut diancam, jawab KW Eloh Jin. Tongsian, setengah jam lagi nona ini akan berubah menjadi cairan darah, sampai tulang belulangnya luluh, nah boleh kau tunggu dan saksikan sendiri, sekejap tongsian berpaling memandang Pui Chiwi, tampak kaki tangannya meringkel, mukanya merah legam kehitaman, matanya terpejam, mulutnya megap-megap, agaknya amat menderita dan tersiksa sekali. Mana obat penawarnya kau mau serahkan Hutsim baiklah, sementara ini Pim Cheng mengaku kalah, bagus, nah serahkan Hutsim kepada aku, sebelum obat penawar kau serahkan, masakah aku harus percaya padamu begini saja, ujar KW Eloh Jin, biarlah anak muda ini tetap menjadi penengahnya. Hutsim serahkan padanya, biar dia ikut aku mengambil obat penawarnya, kau boleh tunggu setengah jam di sini, dia pasti kembali membawa obat penawarnya, nah bagaimana tongsian tidak bicara lagi, segera dia lemparkan Hutsim ke arah Jibun, lekas Jibun menerimanya. Sambil tertawa lebar KW Eloh Jin segera berseru, anak muda, marilah. Di tengah kumandang suaranya, tubuhnya melesat kewuhungan, lekas Jibun mengikuti dengan gerakan tak kalah tangkasnya, susul menyusul dua bayangan berlari kencang beberapa li jauhnya, di depan adalah hutan lebat, KW Eloh Jin langsung menerjang masuk. Kokok ayam sudah sayup-sayup terdengar di kejauhan, cepat sekali sinar seng surya sudah mencorong di ufuk timur, sebentar lagi bakal terang tanah. Jibun ikut melesat ke dalam hutan. Tiga tombak di dalam hutan KW Eloh Jin berhenti dan menunggu, katanya, berhenti anak muda Jibun mengerem luncuran tubuhnya, dengan dongkol dia tatap orang, ingin rasanya diakremus dan mencacah tubuh orang. Anak muda, agaknya kau ingin berbicara tanya KW Eloh Jin. Betul, kau menyamar orang berkedok beberapa kali hendak membunuhku, apakah aksimu itu juga atas perintah orang kau keliru, selamanya lohu bekerja sendiri dan atas kehendak sendiri pula, apa yang dinamakan perintah tidak lebih hanya muslihat untuk menipu si kepala gundul tadi, kau keparat hinah dine yang tidak tahu malu, maki Jibun dengan murka dan gemas. Siapakah kau sebetulnya siapa aku, selamanya kau tidak akan tahu dan mengerti. Ingat, jangan bertingkah terhadapku, keselamatan jiwa ibumu berada di tanganku. Bergidik Jibun dibuatnya, katanya sesaat kemudian, bagaimana ibuku bisa jatuh di tanganmu untuk ini kau tidak perlu tanya, suatu hari kau akan mengerti sendiri, bagaimana keadaan ibuku dia baik-baik saja, asal kau tidak bersikap bermusuhan terhadapku, ku jamin dia tidak kurang suatu apa-apa, kau kira bisa mengancamku. Hektometer, sebelum mencacah tubuhmu tidak terlampias dendamku, kalau begitu langgioktin akan mati lebih dulu, darah serasa hendak menyemprot dari metu Jibun, tapi KW Elohjin tidak peduli, katanya pula, Jibun, waktu tidak dapat menunggu, marilah kau tukar obat penawarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.